Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Habib Rizik Sihab. Anies pun didoakan agar bisa mengakhiri jabatan sebagai gubernur DKI dengan baik. Anies bertemu dengan Habib Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat, dalam acara peringatan maulid Nabi Muhammad S.A.W. sekaligus pernikahan putri Habib Rizik. Dalam acara itu, Habib Rizik mendoakan Anies. Habib Rizik berharap Anies bisa mengakhiri jabatan dengan baik. Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan bisa menyelesaikan tugasnya tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan Husnul Hatimah, ujar Habib Rizik, yang berdiri di samping Anies seperti dilihat dalam video. Habib Rizik juga mendoakan agar Anies diselamatkan dari orang-orang jahat. Dia juga berdoa agar Anies diselamatkan dari berbagai fitnah. Kita mohon pada Allah agar beliau diselamatkan Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala fitnah muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkan, ucapnya. Habib Rizik juga mendoakan agar Anies diberi hidayah dan menjadi pemimpin yang istikamah. Agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istikamah, ucapnya. Anies juga sudah menjelaskan soal pertemuan itu. Anies mengatakan datang ke Petamburan untuk menghadiri undangan pernikahan putri Habib Rizik. Saya kepernikahan anaknya, kata Anies Baswedan di halte Bundaran Hai. Yang namanya hadir nikah ya gimana? Diketahui bertemu Habib Rizik sihab beberapa hari setelah dideklarasikan Partai Nasdem sebagai calon presiden, Capres, untuk Pilpres 2024 saat momen peringatan maulid Nabi Muhammad S.A.W. di Petamburan, Jakarta. Video momen akrab Anies bersama Habib Rizik pun viral di media sosial. Video pertemuan Anies dengan Habib Rizik itu diunggah diantaranya oleh akun Twitter Z4R4an. Akun tersebut mengunggah video serta menulis, Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Hadir di acara maulid Nabi Muhammad S.A.W. dan akad pernikahan anak imam besar Habib Rizik sihab di Markas Syariah Petamburan. Dalam video itu, Anies datang mengenakan baju kokoh putih serta peci hitam. Begitu tiba, dia tampak dituntun HRS berjalan agar duduk di barisan saf terdepan dalam acara maulid Nabi. Di video itu, terlihat Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa, GNPF, Ulama Yusuf Martak hingga menantu HRS Habib Muhammad bin Husin Alatas. Sekretaris Majelis Syuruh Persaudaraan Alumni, Pak, 212 Selamat Ma'arif membenarkan pertemuan Anies dengan Habib Rizik tersebut. Pertemuan keduanya terjadi pada Jumat kemarin, 7 Oktober 2022. Selain acara maulid Nabi, Anies diundang untuk menghadiri acara pernikahan putri Habib Rizik. Betul, pertemuan Anies dan Habib Rizik, kemarin itu. Saya dampingi HRS juga. Suasana sangat akrab, kata Selamat dikonfirmasi FIFA, Sabtu, 8 Oktober 2022. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Pak 212 Novel Bamukmin menceritakan momen kedatangan Anies. Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta itu datang sendirian. Saya lihat beliau Pak Anies hadir sendiri, ujarnya. Novel pun mengirim foto saat Anies tiba dan disalami jemaah yang hadir. Dia mengatakan saat acara maulid Nabi, antara Anies dengan HRS juga terlihat akrab. Seperti biasa sebelum-sebelumnya HRS emang pribadi yang santun. Begitu juga Pak Anies sehingga sudah seperti keluarga saja ketika bertemu. Terima kasih telah menonton!